Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya AC Panjelesmana di channel Asfal Edu Channel yang bahas tutorial teknologi pendidikan Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada Anda Bagaimana caranya ketika kita ingin menandatangani SKP Sasaran kinerja pegawai, sasaran kerja pegawai Menggunakan tanda tangan elektronik Seperti apa dan bagaimana caranya lumayan agak panjang Tetapi bukan berarti tidak mungkin Pasti bisa Yuk langsung saja kita praktekan Baik rekan-rekan semuanya Yang memang kebetulan Anda berada dalam naungan Provinsi Jawa Barat Ataupun yang berada dalam naungan Provinsi lain Atau Kabupaten Kota mungkin bisa menyesuaikan langkah-langkahnya ya Semoga ini menjadi gambaran Baik yang pertama adalah sebelum semuanya Anda untuk berharap untuk bisa ditandatangani Yang pertama modal utamanya adalah silahkan Anda harus memiliki akun Provinsi, akun kedinasan, akun email kedinasan Silahkan ini ditanyakan kepada bagian kepegawaian, kepala sekolah MGKS siapapun itu yang memang ditugaskan untuk mendistribusikan akun ini Nanti Anda akan diberikan sebuah akun ya Sebuah akun yang nantinya akan kita masukkan di alamat mail Mail ya mail.jabarprop.go.id Nah seperti ini ya Nah seperti ini Nanti nama penggunanya tinggal dimasukkan Biasanya nama kita Add jabarprop.go.id Kemudian Sandbinya nanti pasti sudah dimasukkan Kemudian klik masuk Nah biasanya setelah masuk kita diberikan akses untuk mengganti password Nah setelah masuk Setelah masuk yang Anda harus pahami adalah Di sini setelah masuk Anda bisa menggunakan email itu ada dua langkah ya Ada ke atas dan ke tengah ini Kita pahami dulu yang ke atas Jadi setelah masuk menggunakan akun jabar, email jabar Anda akan masuk ke SSO smart jabar ya Dimana di smart jabar ini ada banyak sekali layanan Nah kita ketikan saja SSO smart jabar Nah kita akan lihat Nah SSO smart jabar Nah kita klik Linknya memang kalau kita klik seperti ini SSO.jabarprop.go.id Biasanya tidak connect Tapi memang agak panjang linknya Linknya ini yang ini ya Tautan SSO smart jabar Nah ini silahkan Anda klik saja Oke nah ini linknya ya Diklik saja Nah nanti linknya ke sini Ke SSO smart jabarprop.go.id Atau smart jabar Memang agak panjang tuh linknya Jadi kalau memang dihapal ya Nggak mungkin dihapal gitu ya Kalau di domainnya saja atau subdomainnya saja yang diketik Nggak masuk Nah nanti di sini Anda itu akan Disuruh memasukkan passwordnya Memang kita nggak tahu Tapi nipnya kita tahu gitu ya Nah karena kita tidak tahu passwordnya Maka kita nanti klik lupa sandi Lalu masukkan nip kita Nah setelah klik pulihkan Maka nanti akan masuk email ke kita Untuk meriset akun SSO smart jabar ini Nah seperti ini Lalu kita tinggal masuk Lalu kita tinggal ganti passwordnya Dan sekarang Anda nanti Sudah bisa menggunakan SSO smart jabarnya Contohnya seperti ini Nah nanti masuk seperti ini Ternyata di layanan smart jabar itu ada banyak Ada jabar smart ASN SIDBAR Nah SIDBAR ini yang paling powerful Karena nanti kita akan menggunakan TTE di sini Ada dashboard jabar ada Singakota ada Satu data jabar Nah ini adalah layanan smart jabar Sampai di sini Saya perlihatkan dulu ke Anda Berarti sudah selesai ya Langkah yang pertama yang ke atas ini sudah selesai Sekarang dari aktifasi akun email itu Kita sekarang ke BSRE nya Kita akan mengarah pada pengaktifan Akun tanda tangan elektronik kita Nah lalu caranya seperti apa Caranya adalah Anda akan dibagikan satu link Google Form Dari Pemprov ya Yang dimana link Google Form tersebut adalah Link untuk mendaftarkan diri ke BSRE Ya jadi nanti kita isi Google Form Dan akan didaftarkan Kita nanti akan dapat email dari sana Namanya email aktifasi akun Jadi kita nggak mendaftar manual Tapi didaftarkan oleh tim Nah seperti ini Kalau sudah seperti ini Kita tinggal klik saja ya Akun aktifasinya gitu ya Oke sampai di situ dulu ya Jadi isi Google Form Check Inbox Nanti kita langsung klik linknya Dan nanti kita masuk ke akun BSRE Dan di situ nantinya kita juga akan registrasi ya Nah akan registrasi ya Akan registrasi di situs ini ya Tepatnya Tepatnya Ya di situ ini kita akan masuk Menggunakan Nah nantinya akun yang sudah kita daftarkan di sini ya Memang untuk membuat akun di sini Agak sedikit Apa ya Lumayan panjang Karena di sini itu kita harus Memfoto diri kita gitu ya Men-install aplikasi di HP kita Agar OTPnya masuk ke web Ke HP kita Dan memasukkan one time passwordnya ke web ini Sehingga nanti kita bisa Memverifikasi bahwa sebenarnya Kita sudah memiliki akun Atau tanda tangan TTE ini Dan di sini juga kita namanya Nanti akan diminta untuk memasukkan Passphrase atau password lah Yang mana kalau kita mau membutuhkan tanda tangan itu Kita harus memasukkan passphrase Dan saya tidak akan terlalu lama di sini Ya di webnya Balai Sertifikasi Rekonik Atau BSRE BSRE-nya saya tidak terlalu lama Tapi saya akan lebih fokus ke Layanan sidebar-nya Katakanlah Anda sudah memiliki akun di BSRE-nya ya Dan sudah men-set prasenya ya Seperti ini ya Nanti akan ada email lagi untuk men-set prasenya ya Seperti ini Ini penting sekali karena kalau tidak di Apa ya Kalau tidak dimasukkan Passphrase-nya nanti Nggak bisa kita membubuhkan tanda tangan gitu ya Baik kalau sudah masuk ke Sidebar.jabarprop Tidak ada masalah Sekarang kita saatnya upload SKP kita Ya yang sudah Anda download di TRK Atau di web ya TRK Nah ini Biasanya kan Anda akan bisa download ya SKP-nya dari sini Silahkan di download Nah kebetulan webnya sedang down ya Jadi Anda download dari sini Download yang SKP untuk DTT-kan Di tanda tangan elektronik Kemudian Setelah itu Setelah Anda download Silahkan Anda ke Sidebar.jabarprop.go.id Nah disini Nah kita akan uploadkan TTE-nya disini Caranya seperti apa Caranya adalah kita ke Tanda tangan Klik drafting luar Kemudian kita upload Upload SKP yang kita miliki Ya yang kita download dari TRK Cari SKP-nya Nah ini contohnya SKP-3 Nah kemudian Sekarang silahkan jenis naskahnya Anda pilih SKP Nah seperti ini Kemudian Klik Teruskan untuk TTE Klik simpan Oke nah ini sudah Jadi ya Nah ini yang ini yang barusan kita kerjakan ya Buru pedrap Belum diregistrasi Dan belum juga untuk diteruskan Ke atasan kita Langkah pertama adalah Kita tanda tangani oleh diri kita sendiri Caranya klik aksi Klik tanda tangani Invisible Masukkan passphrase-nya Atau password-nya Atau yang pernah kita setting Di BSRE-nya ya Masukkan Jangan sampai lupa ini Karena kalau sampai lupa Ya nggak bisa Tanda tangannya Nggak mungkin bisa Ya Oke Nah Tunggu beberapa saat Klik submit Dan nantinya Akan ada Perubahan Ya Yang terjadi pada dokumen Oke Nah sudah Selesai ya Kita klik Lihat dokumennya Apakah sudah ditanda tangani Drop ya Nah ternyata Sudah ya Sudah ditanda tangani Berupa drop Nah kalau sudah Seperti ini Baru kita Sudah ditanda tangani Invisible oleh kita Sekarang kita tinggal Teruskan untuk Ditanda tangani Ya Klik teruskan Untuk ditanda tangani Pilih Penanda tangannya Siapa Nanti Akan ada Pilihan disini Ketikan saja Atasan kita ya Nah seperti ini Klik Klik Oke Nah setelah itu Klik kirim Nah saya sekarang Tidak akan Mengirimkannya Karena apa Karena ini kan Cuma Simulasi saja Setelah ditanda tangani Oleh atasan kita Nantinya Maka nantinya Yang harus kita lakukan Adalah Meregistrasikannya Meregistrasikannya Contoh ya Ini sudah kan Sudah tertanda tangani Seperti ini ya Yang belum itu tinggal Diregistrasi Caranya untuk meregistrasi Tinggal klik aksi Registrasi naskah saja Nah registrasi naskahnya Seperti apa Nah kita tinggal Pilih saja Kode klasifikasinya Ketik saja DP3 Ya atau SKP Nah SKP Nah DP3 Garis miring SKP Kemudian tanggalnya Silahkan disesuaikan Boleh tanggal 4 Januari tahun 2020 4 Nomor naskahnya Bisa pakai strip saja Agendanya Kita kosongkan Perihalnya adalah SKP 2023 Urgensinya biasa Sifat naskahnya Juga biasa Kemudian ini Tidak didistribusikan Yang selanjutnya Kita tinggal Simpan dan Teruskan Oke Sekarang naskahnya Sudah Teregistrasi Nah ini hasilnya Jadi Sudah Teregistrasi Nah Kalau sudah seperti ini Kita tinggal Download saja Atau lihat saja Dokumennya Dan sekarang SKP nya sudah Jadi Kalau sudah jadi Seperti ini Ya Kita tinggal Upload di Siap Jabar Dan inilah Langkah-langkah Yang tadi Sudah Saya Berikan Setelah upload Ditandatangani oleh KTE kita Kemudian Diajukan ke Capsack Setelah itu Tunggu Sampai Capsacknya Buka Aplikasi Sedebarnya Dia juga akan Menandatangani Menggunakan Pas-prase Dia juga sama Download dan upload Di Siap Jabar Nah Cara mengupload Di Siap Jabar Itu di Websiap .jabarprop.go.id Nah ini webnya Nah ini Nah kemudian Kita tinggal upload Dan selesai Sudah Baik itu mungkin Rekan-rekan Yang bisa saya bagikan Mudah-mudahan Dan manfaatnya Kalau misalkan Dirasa bermanfaat Jangan lupa Untuk memberikan Subscribe Di channel Asfal Hidu ini Sampai jumpa lagi Di tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton